Halo, apa kabar semua? Kali ini akan menceritakan mengenai makanan yang tidak lazim bahkan aneh atau terasa menjijikan bagi kita yang tidak biasa. 1. Melalut Merupakan makanan ekstrim dari Filipina yang sangat menarik. Makanan ini terdiri dari telur bebek atau ayam yang sudah beremberio dan matang. Banyak orang yang tak sanggup atau tidak tahu cara tepat untuk menyantap balut. Ada dua cara menikmati balut. Pertama dengan menambahkan garam dan langsung dimakan atau kedua dengan mencampurkan. Garam dan cuka sebagai cocolan. 2. Guaya Hewan reptil ganas ini dinilai sangat menyeramkan atau menjijikan apalagi untuk dijadikan makanan. Salah satu makanan ekstrim asal Vietnam yang paling terkenal di dunia adalah cao sao. Cao sao adalah masakan yang terbuat dari daging buaya dengan cara dibakar utuh kemudian dipotong kecil-kecil sebelum disajikan. 3. Casu Marzu Terbuat dari keju pecorino, keju domba Italia. Keju dijemur, kemudian lalat piopila casei datang dan bertelur di dalam keju. Telur kemudian menetas, melepaskan larva yang mencerna keju pecorino. Larva menghasilkan enzim yang melakukan proses fermentasi dan memecah lemak pada keju. Terkadang kulit keju pecorino dipotong dan larva yang menetas ditambahkan ke dalam keju. Ini mempercepat persiapan casu marzu. Larva hidup dapat ditemukan pada keju yang matang dan dapat dimakan. 4. Di sebuah restoran di Cina terdapat sebuah kedai yang menyajikan beragam olahan kuliner dari testis. Ada 30 jenis testis dari hewan tertentu yang bisa dipesan oleh para pengunjung. Salah satunya adalah, testis anjing. 5. Escamoles Mungkin belum familiar di telinga banyak orang. Ini adalah salah satu makanan khas dari Meksiko. Jangan bayangkan escamoles seperti pizza, pasta, stik atau kuliner lesat lain. Escamoles, merupakan kuliner ekstrim yang hanya bisa dimakan oleh kamu yang berani. Dari jauh, makanan ini tampak seperti nasi. Tapi coba lihat lebih dekat, butiran ini bukanlah nasi. Tetapi larva semut. Hidangan Meksiko yang terdiri dari larva semut yang digoreng dengan mentega, bawang, dan cabai. Semut yang digunakan pun liometopum apiculatum atau semut pohon beludru. 6. Pakpat adalah istilah dalam bahasa Tagalog untuk makanan sisa yang dihasilkan oleh restoran, biasanya restoran cepat saji, yang dikumpulkan dari tempat sampah atau tempat pembuangan umum. Para bakla memakan ini karena ketidakpunyaan uang untuk membeli makanan yang layak. Bagi mereka crown, adalah segalanya dan ajang kecantikan jauh lebih berharga daripada gisi untuk tubuh mereka. Pakpat dapat berupa daging beku yang sudah kedaluarsa, ikan, atau sayuran yang dibuang oleh supermarket di truk sampah. Pakpat dalam bahasa Tagalog berarti, menghilangkan debu atau kotoran, dan merujuk pada kegiatan menghilangkan kotoran dari sisa makanan yang masih layak untuk dimakan. Pakpat dapat dimakan langsung ketika ditemukan di tempat sampah atau dimasak terlebih dahulu. 7. Kivia, Greenland Makanan yang berasal dari Greenland ini berbahan dasar burung auk kecil yang dibunuh, dan dimasukkan ke dalam anjing laut mati. Kemudian anjing laut yang sudah diisi burung auk ini akan disimpan di ruangan kedap udara, dilumuri minyak untuk mengusir lalat dan belatung, lalu difermentasi selama 3 bulan. Nah, itulah ke-6 makanan teraneh dan ekstrim di dunia. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.